And now, from our city to go, before we go to the place... Perhatian Presiden dan para tamu undangan baik dari dalam dan luar negeri yang sedang mengikuti pembukaan ASEAN Fair di Nusa Dua Bali mendadak tertuju pada seorang tukang kebun. Pria tua ini diamankan paksa oleh pasukan pas pampres karena menyelonong masuk podium utama dekat dengan tempat duduk Presiden yang masuk di wilayah ring satu acara. Kejadian ini mengejutkan mengingat saat kejadian pengamanan sangat ketat. Saat itu Presiden dan para tamu undangan sedang menyaksikan atraksi akrobatik pesawat TNI di udara. Namun tiba-tiba sang tukang kebun dengan santai mengayuh sepeda masuk ke dalam ring satu dari arah timur acara. Tepat di depan tempat duduk Presiden, sang tukang kebun yang sempat dikejar akhirnya langsung diamankan. Kejadian ini sempat membuat Kapolda Bali dan Pangdam 9 Udayana Bali panik. Beruntung sang tukang kebun tidak membawa bahan peledak. Kapolda Bali dan Pangdam 9 Udayana langsung menegur anak buah mereka. Sang tukang kebun pun langsung diinterogasi oleh Pangdam Udayana. Atas kejadian ini, Juru Bicara Presiden Julian Adrin Pasha mengaku Presiden tidak marah dengan kejadian ini. Namun ia menegaskan masih menunggu laporan terkait insiden ini. Juru Bicara Presiden ini tentu sangat mencoreng aparat keamanan Indonesia. Apalagi pertengahan November mendatang, profesionalisme aparat keamanan Indonesia diuji dengan kedatangan sejumlah kepala negara penting, termasuk Presiden Amerika Barack Obama dalam acara KTT ASEAN. Dari Denpasar Bali, Ida Bagus Mademahendra TV One mengabarkan.